Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, sebagai seorang muslim kita pasti mengenal sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Mottali Prodelu Anhu yang memiliki julukan singa Allah karena kepahlawanannya saat membela Islam Berikut ini, kisah lengkap sahabat yang mulia ini, Hamzah bin Abdul Mottali Prodelu Anhu Sahabat muslim, Hamzah bin Abdul Mottali Prodelu Anhu hidup di salah satu rumah yang berada di dekat Kaabah Disanalah dia dibesarkan menjalani masa kanak-kanak hingga remaja bersama teman-teman sebayanya dari kalangan Quraysh Orang-orang mengenal pribadinya yang cekatan, bertubuh kuat, dan piawai memanak Kepribadian ini terbentuk berkat kegemaran berburu, mengarungi lembah-lembah luas, dan mendaki puncak-puncak bukit Semua itu adalah hobinya, kebiasaan yang mendarah daging Saat matahari terbenam, dia kembali ke rumah dan bermain bersama para pemuda Quraysh Demikianlah sehari-hari dia berkutat dengan kesenangan duniawi Hamzah Rodelu Anhu tidak pernah menyangka akan meninggalkan rutinitas tersebut dalam waktu dekat Terlebih kemudian memiliki visi tunggal untuk mewujudkan cita-cita Islam Tanpa disadari, dia pun menjadi singa Allah dan pelindung Rasulullah SAW Bahkan digelari sebagai penghulu para syuhadat kelak pada hari kiamat Seiring berlalunya waktu, dakwah Islam pun terbit Memancarkan sinarnya di bumi umbul Kuro atau Mekah Al-Mukaroma Dan keharumannya mulai menyebar ke seluruh dunia Pada saat itulah, kaum musyrikin tidak segan-segan menyiksa dan melakukan berbagai muslihat Yang membabi buta terhadap Islam dan pemeluknya Salah seorang dari kaum kafir tersebut Yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW Adalah Abu Jahal bin Hisham, fir'aun umat ini Dia mencurahkan segenap kedengkian kepada kaum muslimin Mengolok-ngolok dakwah Islam Serta mengorbankan seluruh harta yang dimiliki demi memalingkan mereka dari jalan Allah Saat itulah, dia melampiaskan amarah kepada orang-orang muslim yang lemah Hamzah pun heran dengan sikap Abu Jahal yang demikian buruk Karena dia mengetahui betul perihal kepribadian keponakannya Muhammad SAW Perangainya lembut dan akhlaknya mulia Bahkan, orang-orang Quraish mengenalnya sebagai As-Sadiqul Amin Mereka semua menyukai, menghargai serta menghormatinya Tanpa menunjukkan sikap mendukung ataupun menolak dakwah Islam Hamzah menjalani keseharian sebagaimana biasanya Tetap keluar kota untuk berburu Setelah menghabiskan waktu pada suatu perburuan Yang memang merupakan hobinya Dia kembali ke Mekah dengan membawa banyak kebaikan Dalam perjalanan pulang itulah Terjadi peristiwa yang tidak diduga-duga Bakal menjadi penuntun keislamannya Ibnu Ishak meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa Lalu dia menyakiti beliau dengan mencacimaki Serta melemparkan sesuatu yang menjijikan Agama beliau juga dicelanya Dan upaya dakwah ini dilecehkan Beliau tidak membalas semua keburukan itu Sementara sahaya perempuan milik Abdullah bin Jud'an Menyaksikan kejadian tersebut dari rumahnya Setelah puas mencacimaki Rasulullah Abu Jahal meninggalkan tempat tadi Dan bergegas menuju tempat berkumpul kaum Qurais Di dekat Kaaba Tidak lama berselang Hamzah datang ke Mekah sambil berburu Seperti dimaklumi orang-orang Setiap kali pemburuan selesai Dia tidak langsung pulang kepada keluarganya Sebelum bertawaf di Kaaba Dan sesudah itu Dia memberi salam saat melewati tempat berkumpul kaumnya Dan sehingga sejenak untuk berbincang-bincang Putra Abdul Muttalib ini dikenal sebagai pemuda yang kuat Dan bertabiat keras di kalangan mereka Sebelum Hamzah berpapasan dengan sahaya wanita milik Abdullah bin Jud'an Sementara saat itu Rasulullah telah tiba di rumah Saya itu mengabarkan Abu Umarah Seandainya kamu melihat apa yang diperbuat Abu Hakam bin Hisham terhadap Muhammad Sungguh Tadi dia menghampiri keponakanmu yang sedang duduk di sini Kemudian dia menyakiti dan mencelanya Serta melemparkan sesuatu yang menjijikan Sesudah puas Dia meninggalkannya begitu saja Sedangkan Muhammad Dia sama sekali tidak membalasnya Mendengar kesaksian demikian Hamzah murka Maka tanpa menghiraukan apapun yang dilewati Dia mencari Abu Jahal untuk membalas perbuatan keci tadi Di Masjidil Haram Dia melihat orang kafir itu sedang duduk di antara rekan-rekannya sesama kaum Qurais Hamzah pun bergegas menghampiri Abu Jahal Setelah berada tepat di hadapannya Hamzah langsung mengangkat busurnya dan memukulnya ke kepala Abu Jahal Sehingga menimbulkan luka yang cukup dalam Akankah kamu terus mencacimaki Muhammad bin Abdullah Sedangkan aku telah memeluk agama dan mengikuti perkataannya Cacimakilah aku jika kamu berani Beberapa tokoh Qurais dari Badi Makzum bangkit Dan menghampiri Hamzah untuk membela temannya Tetapi Abu Jahal menyaut Biarkan Abu Umarah Karena aku demi Allah memang mencacimaki keponakannya Semenjak itu, Hamzah masuk Islam secara sempurna Sesuai keteladanan yang dicontohkan Rasulullah SAW Keislaman Hamzah Rodilu Anhu menyadarkan kaum Qurais Bahwa posisi Rasulullah menjadi kuat dan solid Mereka tahu kalau dia akan melindungi keponakannya Sehingga sebagian intimidasi yang selama ini dilakukan harus dikurangi Hari demi hari berlalu Keimanan Hamzah semakin kuat tertanam dalam hati Dia aktif mengemban tugas demi meraih cita-cita Islam Berharap dapat mengerahkan segala daya dan upaya untuk mewujudkannya Bahkan rela mengorbankan jiwa dan harta di jalannya Hamzah juga senantiasa mendampingi sang nabi Seperti bayangan yang melekat pada diri seseorang Dia tidak pernah berpisah dengan beliau Baik ketika menetap maupun ketika berpergian Setelah Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah Hamzah bin Abdul Muttalib Rodilu Anhu Termasuk di antara mereka yang paling dahulu pergi Lalu menetap di kota tersebut Tidak lama kemudian Rasulullah mempersaudarakan pamannya itu dengan Zaid bin Haritsah Persaudaraan mulia antara dua orang muhajirin mencapai tingkatan yang tinggi Sebab dilandasi oleh keikhlasan Semata-mata dijalani karena Allah Ikatan keduanya tidak bercampur aduk dengan celah apapun Yang umumnya berupa keinginan meraih kemewahan Dan kenikmatan dunia yang bersifat sementara Hamzah terus menelusuri jalan keimanan Dan menyelami medan dakwah hingga menggapai derajat yang tidak dapat dicapai setiap muslim Dia lah penghulu para syuhada Berdasarkan kesaksian penghulu makhluk Dan singa Rasulullah SAW Keislamannya menjadi kekuatan bagi Rasulnya Dengan keislaman Hamzah Kaum Qurais terkejut lalu tercengang tanpa bisa berkata apa-apa Orang-orang kafir ini tersedak karenanya Sampai-sampai kerongkongan mereka terluka Ia bahkan meluluhkan kesombongan dan membunuh keangkuhan para pembesar mereka Jalan dakwah pun semakin jelas terlihat setelah sebelumnya tersembunyi Melalui suara Hamzah Kebenaran Islam diserukan terang-terangan Tidak lagi ditutup-tutupi Takbir untuk Allah diperdagangkan di telinga kaum musyrikin yang zolim Dan ia mengisyaratkan kerendahan akal mereka terkait kehinaan sembahan selainnya Sekaligus menampakkan keagungan kebenaran dan kejayaan Islam Keislaman paman nabi ini dijadikan simbol kemenangan, kekuatan, dan penaklukan Dalam sekejap, Hamzah Radul Anhu beralih kepada kebiasaan baru yang amat berlawanan dengan kebiasaan lamanya Pemburuan, permainan, dan nyanyian yang melalaikan ditinggalkan Pakaian jahiliyah pun dilepaskan dari atas tangga tawhid dan pijakan keimanan Dia lantas memendam cita-cita Islam dalam hati Seraya memulai lembaran baru Mempertaruhkan harta dan jiwanya demi membela agama Allah Pada bulan Ramadan tahun pertama hijriyah Rasulullah mengutus Hamzah bin Abdul Muttalib bersama 30 orang muhajirin Untuk mencegat kafila dagang kaum Qurais yang datang dari Syam Di dalam kafila itu terdapat Abu Jahal bin Hisham beserta 300 orang kafir lainnya Pasukan muslim pun sampai di Sef al-Bahri dari arah al-Ish Dan disinilah kedua belah pihak berhadap-hadapan dan bersiap-siap untuk melancarkan serangan Akan tetapi Majda bin Amr al-Juhani sekutu dua kelompok datang dan bertindak sebagai penengah Sehingga mereka tidak jadi berperang Beberapa waktu kemudian datanglah kesempatan yang tepat bagi singa Allah dan Rasulnya Untuk memperlihatkan taring-taringnya Dia harus bertempur agar orang-orang kafir menyadari betapa tidak berdayanya Melawan para kasetria yang memiliki kecintaan terhadap kematian Melebihi kecintaan mereka terhadap kehidupan Pada Perang Badar inilah dua pasukan Arab Yaitu orang-orang muslim yang mengesahkan Allah Dalam keimanan yang kuku serta keyakinan yang kuat Dan orang-orang musyrik yang durhaka terhadap Allah dengan tipu muslihat yang lemah Berhadap-hadapan di padang luas bernama Badar Medan Perang Badar menjadi saksi bahwa Allah membukakan pintu kebahagiaan Bagi kebenaran dan para pembelanya Sehingga kemuliaan meliputi mereka Kebenaran pun memuliakan mereka Sebab di dalamnya terdapat pertolongan dan kemenangan Sebelum perang berkecamuk Rasulullah menyiapkan pasukan baik dari segi material maupun moril Agar selalu siaga dan waspada saat menghadapi musuh Hamzah sendiri sudah tidak sabar untuk berperang Agar dapat menampakkan kemampuannya Dalam berkuda di hadapan sang kekasih tercinta Sekaligus jenjungan kita Muhammad SAW Sehingga keberuntungan diperolehnya melalui keridoan Dan doa restu beliau yang diberkahi Kaum muslimin dan kaum musyrikin berdiri berhadap-hadapan di Badar Lalu Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Maksumi Seorang laki-laki yang berperangi buruk Menyulut api peperangan dengan menyerukan Aku bersumpah Demi Allah Akanku minum air dari telaga mereka Atau akanku hancurkan Atau akumati terbunuh saat merebutnya Ketika orang kafir tersebut keluar dari barisan terdepan pasukan musyrik Hamzah bin Abdul Muttali pun maju menyambutnya Keduanya berhadapan Dan Hamzah langsung menyerang bagian kaki Al-Aswad Sehingga betisnya terpotong Ketika itu Al-Aswad berada di telaga Maka dia tersungkur persis di depannya dengan teman-temannya Al-Aswad lantas merangkak menuju telaga Lalu menceburkan diri untuk memunuhi sumpahnya Sedangkan Hamzah bergegas menghampirinya Dan kembali menabaskan pedang hingga dia tewas di situ Setelah Hamzah membunuh Al-Aswad Al-Maksumi di telaga itu Keluarlah Utbah bin Rabia dengan didampingi saudaranya Syaibah dan anaknya yang bernama Al-Walid Mereka memisahkan diri dari pasukan musyrik Dan menantang kaum muslimin untuk bertarung satu lawan satu Tiga pemuda Ansar langsung tampil ke depan Menyambut tantangan itu Mereka adalah Auf dan Muawidz Dua putra Al-Haridz Ibu mereka adalah Afra Dan seorang laki-laki lainnya Ada yang mengatakan Abdullah bin Rawawa Namun tiga orang kafir ini menyatakan Siapa kalian? Kami berasal dari kaum Ansar Jawab tiga pemuda itu Maka diserukan Kami tidak punya urusan dengan kalian Lalu salah seorang dari mereka menyahut Muhammad tampilkanlah orang-orang yang sepadan dari kaum kami Beliau menanggapinya Ubaidah bin Al-Haridz bangkitlah Hamzah bangkitlah Dan Ali bangkitlah Setelah tiga orang muhajirin itu bangkit dan mendekati kaum musyrikin Ditanyakan lagi Siapa kalian? Ubaidah, Hamzah, serta Ali menyebutkan nama masing-masing Mereka pun mengatakan Orang-orang yang sepadan lagi mulia Maka Ubaidah yang tertua di antara mereka bertarung melawan Utbah bin Rabia Adapun Hamzah bertarung melawan Syaibah, saudara Utbah Sedangkan Ali bertarung melawan Al-Walid, putra Syaibah Demikian juga Ali Yang sama sekali tidak kesulitan dalam membunuh Al-Walid Adapun Ubaidah dan Utbah Keduanya bertarung dengan sengit dan imbang Sampai-sampai Hamzah dan Ali membantunya Hingga Utbah tewas Lalu Ubaidah dituntun kembali ke barisan tempat para sahabat berada Setelah kekalahan pada perang badar Hati kaum Qurais belum tenang Berbagai peristiwa setelahnya semakin menambah kedengkian mereka Setahun kemudian, masa menunggu kaum musyrikin Mekah ini untuk membalas kekalahan di medan badar Berakhir sudah Sukutu-sukutu mereka dari kalangan kafir kembali berkumpul Yang terdiri dari siapa saja yang dendam terhadap Islam dan para penganutnya Maka berangkatlah orang-orang yang sedang naik pitam ini Yang berjumlah lebih dari 3.000 orang Kemedan Laga Pemimpin mereka, Abu Sufyan Mengikut sertakan kaum wanita sebagai penyemangat kaum laki-laki Agar mau berperang mati-matian Tanpa menodai kehormatan dan harga diri mereka Pada pertempuran kali ini Para pemuka kaum Qurais menargetkan membunuh dua orang muslim Rasulullah dan Hamzah Bagi yang mendengar rencana dan konspirasi mereka sebelum berperang Pasti mengetahui bagaimana Hamzah dijadikan sesaran prioritas setelah Rasulullah Bahkan menjadi tujuan utama dalam perang ini Sebelumnya, kaum Qurais menunjuk laki-laki yang ditugaskan khusus untuk membunuh Hamzah Dia seorang budak habashi yang dikenal ahli melempar tombak Perannya hanyalah mengintai paman nabi itu Menunggu saat dia lengah Lantas melemparkan tombak yang mematikan ke arahnya Karena itulah, mereka memperingatkan untuk tidak menyebukkan diri Dengan sesuatu dalam situasi dan kondisi perang yang bagaimanapun Mereka menjanjikan hadiah yang besar dan berharga kepada laki-laki tersebut Yaitu kebebasannya Nama budak itu adalah Wahshi Hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im Paman Jubair menemui ajalnya dalam perang badar Maka dia berkata kepada Wahshi Ikutlah berperang bersama kami Jika bisa membunuh paman Muhammad, Hamzah Sebagai tebusan atas terbunuhnya pamanku Tu'aima bin Adi Maka kamu akanku merdekakan Lalu mereka membawa Wahshi Kepada Hindun binti Utbah Istri Abu Sufyan Agar motivasinya bertambah Hal ini penting demi tercapainya tujuan yang diinginkan Hindun sendiri kehilangan ayah, paman, saudara, dan anaknya dalam perang badar Wahshi diberitahu oleh Hindun bahwa Hamzalah Yang membunuh orang-orang tercinta itu Baik dalam keadaan siaga maupun tidak berdaya Dengan penderitaan tersebut Wajar jika Hindun begitu bersemangat menyerukan kaum Qurais untuk berperang Tidak ada tujuan lain di samping memenggal kepala Hamzah Berapapun harga yang harus dibayar untuk mewujudkannya Beberapa hari sebelum perang dimulai Tidak ada yang dikerjakan Hindun Kecuali meluapkan seluruh kedengkian ke dada Wahshi Di sela-selanya dia memberitahukan siasat yang jitu untuk membunuh Hamzah Tidak lupa Hindun menyejikan kepada Wahshi Apabila berhasil membunuh Hamzah Sesuatu yang paling berharga bagi wanita Yakni perhiasan Sambil memegang anting-antingnya yang berkilau dan mahal Serta kalung-kalung emas yang memenuhi lehernya Wanita ini berkata seraya memandang budak itu dengan tajam Semua ini menjadi milikmu jika Hamzah terbunuh Wahshi pun tergoda Dalam hatinya terpancar semangat membara untuk segera berperang Perang itulah yang dapat membuat dirinya merdeka Tidak menjadi budak lagi Serta akan memberinya semua perhiasan yang menghiasi tubuh pemuka kaum wanita Qurais Istri pemimpin sekaligus putri penghulum kaum ini Dengan demikian konspirasi dan tujuan perang balasan tersebut Diarahkan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib Semuanya terungkap secara jelas dan pasti Dalam perang Uhud Dua pasukan saling berhadapan Dan perang pun berlangsung sengit Singkat Allah Hamzah menyergap dan menerjang musuh Kesana kemari Di medan pertempuran Dia memecah belah barisan musuh Melamahkan kaum musyrikin dengan dua pedangnya Kepalawanan Hamzah pada perang Uhud Sangat menakjubkan Kemampuannya menunggang kuda Juga sisi kegigihannya yang tiada tara Dia bertarung seperti singa yang mengamuk Berjalan dengan cepat menuju jantung pasukan kaum musyrikin Dan tidak lama kemudian mencerai beraikan mereka Perjuangannya tidak ada bandingan Hingga tampaklah jiwa kepalawanan dan keberanian Musuh berguguran di hadapannya Seperti dedaunan yang berterbangan Karena diterpa angin kencang pada musim gugur Bagaikan singa yang buas Hamzah maju dan menghadang Para pemegang bendera kaum Qurais Dari Bani Abduddar Dengan sigap dia membunuh mereka Satu persatu Saat bin Abu Waqash menunturkan Hamzah berperang pada perang Uhud Di hadapan Rasulullah dengan dua pedang Seraya berseru Akulah singa Allah Seandainya saja pasukan pemanah Tidak meninggalkan atas bukit Dan turun menuju medan perang Untuk mengumpulkan harta rampasan musuh Yang saat itu terlihat sudah kalah Seandainya saja mereka tidak meninggalkan tempat tersebut Itu yang berujung pada terbukanya Kesempatan besar bagi pasukan berkuda kaum musyrikin Untuk menyerang Bali Seandainya hal tersebut tidak terjadi Niscaya perang Uhud menjadi kuburan masal Bagi orang-orang kafir Baik laki-laki Wanita Maupun kuda dan untar Pasukan berkuda kaum musyrikin Tiba-tiba menyerang kaum muslimin yang lengah Pedang-pedang diayunkan secara membabi buta Oleh kaum yang haus darah ini Tersadar dari kehilafan Orang-orang mukmin kembali mengumpulkan kekuatan Senjata-senjata mereka yang disarungkan Tak kalah melihat pasukan kafir Qurais Tunggang langgang kembali dihunuskan Akan tetapi serangan menedak itu teramat dasyat Sehingga sulit sekali dibendung Hamza melihat apa yang terjadi Maka dilipat gandakan kekuatan Semangat tempur Dan upayanya dalam menghadapi kaum musyrikin Dia menebaskan pedang ke kanan dan ke kiri Juga ke depan dan ke belakang Sementara washi terus mengawasinya Dan menunggu saat yang tepat Untuk melempar tombak Terlihat jelas bagaimana putra Abdul Muttalib ini Berjuang dengan segenap jiwa dan neraga Seakan-akan dia melihat surga di depan mata Sebab teringat akan sabda Nabi Hamza adalah penghulu para syuhada pada hari kiamat Setelah washi memeluk Islam Ia menceritakan kisahnya saat membunuh Hamza Aku adalah salah seorang budak Jubair bin Muttim Pamannya, Tu'aima bin Adi Terbunuh pada perang badar Ketika pasukan Qurais bergerak menuju bukit Uhud Jubair berkata kepadaku Jika berhasil membunuh Hamza Paman Muhammad Sebagai tebusan atas terbunuhnya pamanku Maka kamu akan ku merdekakan Tawaran tersebut membuatku memutuskan Untuk ikut berperang Bersama orang-orang Qurais Seperti orang Habasya pada umumnya Aku dikenal mahir melempar tombak Jarang sekali aku salah sasaran Dalam melemparkannya Ketika akhirnya kedua pasukan berhadapan Dan bertempuran Aku segera memulai misi membunuh Hamza Dengan terlebih dahulu mencarinya Tidak lama berselang Aku melihatnya berada di tengah-tengah pasukan kami Seperti seekor unta yang berwarna ke abu-abuan Dengan sebetan pedangnya Dia merobohkan orang-orang Qurais Tidak ada muslim lain yang bersamanya saat itu Dan demi Allah Aku telah siap menyerangnya Sejak tadi aku mengintainya Sambil bersembunyi di balik pohon atau batu Hingga dia sendiri yang mendekat ke arahku Tiba-tiba Sibah bin Abdul Uzzah melewatiku Ternyata dia hendak melawan Hamza Paman Nabi itu melihatnya datang Lalu dikatakan Majulah hai anak seseorang yang terputus kemaluannya Aku melihat Hamza mengayunkan pedang ke arah Sibah Dan tebasan itu tidak luput mengenai kepalanya Kemudian aku memidikan tombak Sampai yakin sudah tepat sasaran Maka aku melemparkannya sekuat tenaga Tombakku mengenai kemaluannya Bahkan menembus bagian belakang tubuhnya Sempat berusaha bangkit untuk menghampiriku Namun dia tidak berdaya Dan aku meninggalkannya bersama tombak tersebut Hingga dia wafat Setelah yakin dia telah wafat Aku mendatanginya untuk mengambil kembali tombakku Aku lalu kembali ke pasukan Qurais Duduk di tengah-tengahnya Tugasku hanya membunuh Paman Nabi Dan pembunuhan itu kulakukan semata-mata Agar bisa merdeka Sesampainya kami di Mekah Aku pun dimerdekakan Aku tetap tinggal di situ Hingga Rasulullah menakulkan kota ini Saat menakulkan itu aku melarikan diri ke Taif Dan tinggal di sana Namun ketika utusan Taif datang menemui beliau untuk masuk Islam Maka tidak ada lagi tempat aman bagiku Aku berkata liri Aku akan pergi ke Syam atau ke Yaman Atau ke negeri mana saja Demi Allah Aku benar-benar cemas saat itu Dalam kondisi demikian Tiba-tiba seseorang berseru kepadaku Celakalah kamu Sesungguhnya Muhammad tidak membunuh seorang pun yang masuk dalam agamanya Dan bersyahadat dengan syahadatnya Perkataan laki-laki tersebut membuatku berarti untuk menemui Rasulullah di Madinah Tanpa aku sadari Tiba-tiba aku telah berdiri di hadapan beliau Lantas bersyahadat dengan sebenar-benarnya Ketika melihatku dengan seksama Beliau bertanya Namamu washi? Benar wahai Rasulullah Aku menjawab dengan canggung Lalu beliau memerintahkan Duduklah aku ingin kamu menceritakan perihal pembunuhan Hamzah Aku pun menceritakan kejadian tersebut secara detail Dan beliau berkomentar Celakalah kamu Menjauhlah dariku Aku tidak ingin melihatmu Maka aku selalu menjauh dari tempat Rasulullah berada Agar beliau tidak melihat keberadaanku Yang demikian kulakukan hingga Allah mencabut nyawa beliau Yakni hingga Allah mewafatkan beliau Kemudian ketika kaum muslimin memerangi Musa Ilamah Aku termasuk di antara mereka Aku hadir dengan tombaku yang pernah dipakai untuk membunuh Hamzah Dua pasukan besar bertemu Dan aku melihat Musa Ilamah dengan sebilah pedang di tangannya Demi Allah Aku tidak mengenalnya secara pasti Tiba-tiba seorang ansur menghampirinya dari arah lain Maka kami sama-sama siap menyerang orang durhaka itu Dan kesempatan ini tidak disiasiakan Aku pun melemparkan tombak hingga mengenainya Lalu dari arah lain orang ansur tadi menembasnya dengan pedang Rob kita lebih mengetahui siapa di antara kami yang membunuhnya Jika ternyata aku yang membunuhnya Berarti aku telah membunuh manusia terbaik setelah Rasulullah dan manusia terburuk Demikianlah sehingga Allah itu pergi meninggalkan dunia Bukan hanya sebagai syahid Tetapi juga sebagai penghulu para syuhada Dia memperoleh kemenangan dengan keutamaan yang besar tersebut Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah peperangan di Uhud Usai Musuh Allah belum puas hanya dengan membunuh Hamzah Tetapi mereka memotong-motong atau memutilasi jasadnya Ketika para sahabat mencari jasad sahabat ini bersama Nabi Mereka mendapatinya dalam keadaan perut terbelah Washi membawa jantungnya untuk diserahkan kepada Hindun Tidak lain untuk memunuhi nazar wanita itu setelah ayahnya dibunuh pada perang badan Hamzah Rodilu Anhu dimakamkan dengan kain yang dikenakannya Manakala kain itu diangkat untuk menutupi kepalanya Kedua kakinya terlihat Maka para sahabat menutupi kedua kakinya dengan dahan pohon Saat-saat memilukan tergambar ketika Rasulullah berdiri di hadapan jenazah pamannya Karena laki-laki yang beliau cintai sepenuh hati ini Kini telah pergi meninggalkan dunia Anas bin Malik menyebutkan Seusai perang Uhud Rasulullah berdiri di hadapan jenazah Hamzah yang terpotong-potong Beliau bersabda Seandainya Safiyah tidak marah Niscaya aku akan meninggalkan dia Tidak akan menguburkannya sampai kelak Allah membangkitkannya dari perut-perut binatang buas dan burung-burung Kemudian jenazah Hamzah dikavani dengan kain yang apabila kepalanya ditutup Maka kedua kakinya terlihat Dan apabila kedua kakinya ditutup Maka kepalanya terlihat Saat itu beliau tidak mensolatkan seorang pun dari syuhada Beliau memakamkan tiga atau dua orang sekaligus dalam satu kuburan Setelah bertanya tentang siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya Agar dapat dimasukkan ke dalam lahat terlebih dahulu Ada juga dua sampai tiga orang di antara mereka yang dikavankan dalam satu kain Diriwetkan dari Ibnu Umar Sekembalinya dari perang Uhud Rasulullah mendengar wanita-wanita Bani Asyal Menangisi saudara-saudara mereka yang gugur Beliau berkomentar Tidak ada yang menangisi Hamzah Lalu wanita-wanita ansur datang Seraya beliau terbangun dan masih mendengar tangis wanita-wanita itu Maka diserukan Celakalah mereka Mengapa mereka masih disini? Perintahkan mereka untuk pulang Dan hendaklah mereka tidak menangisi orang-orang yang gugur setelah hari ini Sahabat Muslim Demikianlah kisah lengkap Hamzah bin Abdul Muttalib Sang Singa Allah Dan pemimpin para syuhada yang sangat tinggi Dengan keyakinan serta teguh pendirian dalam menegakkan agama Islam Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini Sekian video kali ini Silahkan tekan tombol subscribe Like dan tombol lonceng di bawah ini Sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih